Intro Dipecatnya Norman Kamaru dari Korps Primok Gorontalo rupanya menghadirkan rasa sesal tersendiri di dalam benak Norman. Meski Norman mengaku masih mencintai pekerjaannya itu, namun apa mau dikata, juga keputusan pemecatan kepada dunia harus dia terima. Norman pun mengaku jika ia suka merasa stres sendiri, bila sudah mengingat masa-masa indahnya di kepolisian Brimob Gorontalo. Ya Alhamdulillah seperti itu sih, soalnya kalau aku mengingat-ingat lagi yang masa lalu, bikin stres lagi, mending yang udah terjadi, ya terjadilah sekarang Norman-Norman yang baru, hidup apa adanya dah. Pokoknya bikin senang aja semuanya itu. tetap untuk saya sendiri sih dalam hati kecil saya masih mencintai polisi, sangat-sangat mencintai polisi ya. Walau mengaku begitu mencintai pekerjaannya sebagai polisi, tapi Norman menunjukkan sikap perbedanya. Kenyamanan dan ambisi dirinya untuk berada di dunia hiburan, sepertinya mengalahkan pencintaan Norman pada pekerjaannya yang begitu mulia. Moskis sempat mengalami perang batin atas langkah yang Norman pilih. Sepertinya, Sheryl Khan asal Gorontalo itu kini sudah mantap, dengan pekerjaannya di dunia hiburan yang harus dia bangun dari nol. Kalau buat saya sendiri sih, saya nggak menyangka ya sampai sekarang, kalau bisa terjadi kayak gini. Yang intinya saya kemarin itu, sebenarnya sih memang mencintai kepolisian, tapi apa boleh buat udah jalur memang kayak gini, udah garis dari Tuhan ya, dan hidup itu juga adalah pilihan. Kata orang sih, aku nekat, tapi hidup itu adalah pilihan. Kalau untuk perang batin ya, perang batin, ya gimana ya?